Pemirsa seorang aktivis asal Jakarta, Arto Biantoro, melakukan kempen bersepeda dari Jakarta ke Semarang. Aksi ini dilakukan untuk membantu anak-anak dengan penyintas atau pengidap CDLS. Arto Biantoro, pria berusia 49 tahun ini bukanlah seorang atlet sepeda. Namun dekat besarnya untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penyakit langka Cornelia Delang Sindrom, mendorongnya untuk melakukan aksi solo cycling dari Jakarta hingga Semarang, Jawa Tengah. Sambil mengayu sepeda bambu dengan jarak tempuh 500 km, anak kedua penyanyi senior almarhum Chris Biantoro ini mengajak semua orang yang mendukung aksinya untuk berdonasi bagi Yayasan Delang Sindrom Indonesia yang berlokasi di kota Semarang. Rintangan sulit selama bersepeda, melewati jalan pantura yang dinominasi truk-truk besar, serta jalur mendaki dan jalur menurun berhasil ia lalui hingga titik akhir. Aksi baik ini diharapkan dapat menginspirasi banyak orang untuk ikut melakukan aksi baik lainnya dengan caranya masing-masing. Ya untuk membahas aksi sosial ini lebih lanjut, kita telah bersama dengan narasumber kita, yaitu Arto Biantoro, seorang aktivis sosial. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Arto, apa kabar Mas? Selamat siang Andrew, apa kabar? Wah luar biasa kita lihat aksinya tadi, bersepeda dari Jakarta ke Semarang. Ini boleh diceritain Mas Arto, Mas Arto kan sekarang bisa dilihat nih dari usia udah nggak begitu muda lagi nih. Tapi bisa loh, dari Jakarta ke Semarang sepedaan. Ini Mas Arto sebelumnya emang suka sepedaankah atau ada atlet gitu sempat juara dalam lomba sepeda? Dan kenapa Mas milih untuk melakukan aksi sosial dengan sepeda? Ya pertama, jelas saya bukan pesepeda, tidak punya pengalaman bersepeda. Tapi ya memang bisa bersepeda ya, karena kan roda dua, jadi dari kecil bisa bersepeda. Tapi memang ini sebuah dorongan yang saya temukan ketika kita bertemu dengan komunitas CDLS. CDLS adalah sebuah komunitas yang isinya orang tua dan anak-anak penyandang Cornelia Delac Syndrome. Ini adalah sebuah kelainan langka di setiap 30 ribu kelahiran. Dan ketika saya bertemu dengan mereka, ada semacam koneksi atau bonding untuk kemudian harus melakukan apa ya gitu. Dan saat itu jelas sekali, yang pertama kita ingin mensosialisasikan bahwa CDLS itu ada di Indonesia. Yang kedua tentu saja dukungan dana untuk yayasan yang akan kita bikin. Dan yang ketiga memang kerjasama yang lebih luas. Jadi tiga hal itu yang kemudian mendorong saya untuk berpikir apa yang saya bisa lakukan. Dan saya teringat beberapa contoh-contoh aksi atau inisiatif kebaikan dengan menggunakan sepeda atau berlari dan lain-lain. Lalu saya memutuskan untuk melakukan itu. Hmm, keren banget. Nah ini boleh dijawab jujur Mas, berapa sering sebenarnya Mas Arto sepedaan dan ini kan jaraknya nggak deket. 500 kilometer itu, wah luar biasa banget. Jujur, sepeda yang kita gunakan itu adalah sepeda road bike. Saya baru mulai mencoba sepeda itu tiga hari sebelum kita bersepeda. Tiga hari sebelum ya? Tiga hari sebelum sepeda. Dan memang itu sengaja kami lakukan karena kami memahami bahwa orang tua dari CDLS ini adalah orang tua yang sebenarnya tidak pernah siap menerima kehadiran anak-anak mereka pada saat mereka lahir. Dan saya ingin sekali mengimitasi ketidaksiapan itu dalam sebuah proses yang sama untuk bersepeda tanpa persiapan. Meskipun secara teknis memang ada tim yang di belakangnya yang memastikan bahwa saya sehat, selamat dan terjaga. Tapi persiapannya sendiri memang tidak dipersiapkan sedemikian rupa. Ketika saya berbicara dengan para ahli atau pesepeda-pesepeda yang memang sudah sering, biasanya memang butuh waktu tiga bulan persiapan untuk secara fisik ya. Dan juga tes kardio dan lain-lain. Tapi saya melihat orang tua-orang tua CDLS ini luar biasa sekali dan saya ingin sekali menghormati mereka dengan cara saya juga akan melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan, yaitu tidak mempersiapkan diri. Dan ternyata, sampai juga. Luar biasa. Kami mengapresiasi kembali apa yang dilakukan oleh Mas Arto untuk menolong ya anak-anak dengan CDLS ini. Nah, tadi Mas Arto bilang persiapannya hanya tiga hari, yang biasanya itu hanya tiga bulan ya. Ini kan pasti ada berbagai macam risiko, mulai dari risiko kesehatan fisik ataupun risiko kesehatan mental ya. Nah, ini bagaimana Mas Arto bisa menghadapi berbagai macam risiko yang nanti kemungkinan akan muncul ketika di lapangan? Ya, tentu selain memang bersifat spontan atau tanpa persiapan, sebenarnya juga dalam tanda petik ada persiapannya. Dalam arti begini, tidak mudah untuk saya bisa mendapatkan izin dari keluarga, dari ibu misalnya untuk bisa bersepeda sejauh itu. Maka yang pertama kami lakukan adalah melakukan medical check-up yang benar, yang tepat, keseluruhan gitu ya. Untuk memastikan bahwa memang kondisi jantung dan fisik-fisik yang lain, organ-organ yang lain memang sudah bisa dipersiapkan gitu. Dan itu yang saya pikir proses yang paling penting. Yang kedua memang memiliki tim yang solid, kami ada road captain, ada tim-tim pendukung yang sangat cermat, cepat, dan mereka selalu mengawal. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat saya merasa saya ada di tangan yang tepat ya. Selebihnya memang kemudian antara kekuatan fisik dan kemudian bagaimana mempersiapkan dan memahami setiap jalur perjalanan. Karena itu kan pantura dan itu sangat panas sekali dan debu banyak bus dan lain-lain dan itu yang saya harus nurut dengan tim pada saat kita berjalan selama tiga hari itu. Oke luar biasa. Jadi di balik perjalanan ini ada support sistem yang kuat juga ya, yang bisa mendukung supaya aksi sosial ini bisa berlangsung dengan baik. Nah saya dengar juga dari beberapa tim, dari perjalanan Mas Arto juga pasti mengalami hambatan, tantangan, ada rintangan juga. Sempat ada gangguan kesehatan di jantung dan sempat juga jatuh dari sepeda ya Mas Arto? Ini gimana ceritanya? Dan waktu itu juga langsung bangkit lagi, dicek dan menjalankan aksinya. Wah ini boleh diceritakan Mas Arto? Jadi, apa yang pertama ya, jarak pertama kami itu 250 km ke Cirebon dan kami harus sampai sebenarnya sebelum malam tiba. Tapi ketika kami berangkat jam 6 pagi, kami akhirnya sampai ke Cirebon itu jam 9 malam. Dan jadi kami berkejaran dengan waktu untuk sampai ke lokasi karena persiapan sepedanya nggak menggunakan lampu-lampu yang memang cukup untuk penerangan jalan. Jadi kami memang mengejar. Meskipun pada akhirnya nggak sampai juga ya, sampai jam 9 malam. Nah tapi panas itu sangat-sangat, apa namanya, sangat terik sekali. Energi juga sudah mulai habis karena kami mengejar waktu jam 1, jam 2 siang di Pantura itu dengan kondisi mungkin suhu yang sekitar 36-37 derajat Celcius. Itu benar-benar sangat menguras tenaga. Medical check-up membantu saya untuk mengetahui berapa detak jantung yang harus saya punya. Saya miliki 145, tapi beberapa kali detak jantungnya pas sampai 170. Sehingga tim begitu paniknya. Dan yang menakutkan adalah kadang-kadang begitu kita bersepeda, kita menikmati, kita nggak tahu bahwa detak jantung itu mencapai 170. Nah ini yang kemudian bagaimana tim sangat penting untuk mengingatkan perjalanan itu. Dan ya itu salah satu hal-hal yang sangat menarik dan saya belum pernah pelajari. Setiap 30 menit saya harus makan di sepeda, setiap 10 menit saya harus minum. Dan ini hal-hal yang baru dan sangat saya rasakan dan saya bersyukur kita bisa melewati itu. Jadi memang kembali lagi ada support system yang kuat dan ada SOP yang harus diperhatikan ya untuk road bike lah ibaratnya. Tiga hari itu saya harus jadi anak baik. Nggak boleh macam-macam, harus on the track ya ngikutin aturan. Dan itu terbukti di atap terakhir ya, karena sudah nggak kuat, terlalu lelah, sehingga nggak fokus. Akhirnya saya bertabrakan sepedanya dengan teman yang ada di depan, akhirnya terjatuh. Dan itu yang disampaikan oleh road captain bahwa kesadaran itu nanti akan mulai berkurang gitu kan. Dan itu yang saya rasakan sih, tapi ya tim mengelola dengan baik. Oke ini luar biasa sekali ya, walaupun sempat terjatuh terus bangun lagi dan melanjutkan aksinya. Nah ini boleh diceritakan Mas, apa yang membuat motivasi Mas Arto ini kuat banget, solid banget supaya bisa aksi ini tercapai begitu ya, menolong anak-anak dengan CDLS. Apa yang membuat Mas Arto betul-betul bisa mantep gitu langkahnya, mentalnya juga. Karena kan tadi Mas Arto bilang sempat kehilangan kesadaran, karena mungkin ada sedikit karena dari fisik capek, jadi mental atau psikologi kita jadi agak down ya. Apalagi panas itu juga biasanya mempengaruhi, cuaca panas ya maksud saya, itu bisa mempengaruhi psikologi kita juga. Tapi apa yang membuat Mas Arto ini begitu kuat untuk mencapai target? Sebenarnya kita nggak tahu kuat atau nggak ya, karena kita belum pernah lakukan kan. Jadi, tapi mungkin yang membuat kuat itu karena kami terus berdialog dengan orang tua CDLS ya. Ada Mas Koko, ketua CDLS, ada teman-teman di Semarang yang selalu mendorong dan mendukung. Dan juga kesiapan tim yang saya pikir mereka bekerja 24 jam untuk memasakkan itu jalan. Jadi ketika semua itu sudah siap, anak-anak CDLS sehari sebelum kalau nggak salah, saya berdialog dengan mereka, dengan orang tua. Saya mau doa restu, dan dari situ sudah langsung tahu bahwa ini harus jalan. Plus kan banyak media, jadi kalau nggak harus jalan juga. Iya betul-betul. Oke, jadi memang sudah memiliki tujuan yang mantap dan sudah ada bonding juga sebelumnya dengan anak-anak CDLS dan orang tuanya. Dan itu penting banget sih, kalau kita nggak punya itu, saya pikir sama ya dalam kehidupan kita, dalam mengejar sesuatu. Itu harus ada satu latar belakang yang kuat, yang bisa mendorong kita untuk sampai ke sana. Dan saya bersyukur yang kita lakukan itu memang pada akhirnya sangat bermanfaat. Bertemu dengan anak-anak CDLS itu di Semarang, benar-benar sebuah payoff yang sangat membahagiakan. Itu dia ya, seperti sebuah kor utamanya sudah ada, sudah terbentuk. Jadi ada masalah hambatan, tantangan, rintangan, nggak jadi masalah. Oke, nah ada yang menarik nih, sepeda yang Mas Arto bawa, itu katanya sepeda dari kayu ya. Nah ini luar biasa banget nih Mas Arto, nanti boleh diceritakan ini mengapa memilih sepeda seperti ini untuk memilih track yang jauh dari Jakarta ke Semarang. Tapi nanti ya mas, usai jedah. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Arto Biantoro, selaku aktivis brand lokal. Mas Arto masih membahas mengenai aksi sosial Mas Arto yang melakukan road bike ya, menjalani perjalanan panjang dengan menggunakan sepeda dari Jakarta ke Semarang. Nah di sebelah kita, sebelah kiri saya, ini sudah ada sepeda yang Mas Arto gunakan. Prototype sih sebenarnya, tapi hampir serupa ya dengan yang Mas Arto gunakan untuk ke Semarang. Nah boleh diceritakan Mas, ini kan sepeda dari bambu ya dibuatnya. Kenapa memilih sepeda dari bambu yang notabene-nya materialnya bukan besi? Karena kan biasanya kalau besi, orang mikirnya, wah udah patent nih, udah proper, kuat buat road bike ke luar kota. Ini kenapa milihnya bambu? Yang pertama karena saya aktivis brand lokal. Jadi saya mencoba menggunakan semuanya lokal dulu. Ingin juga membuktikan bahwa brand-brand lokal kita mampu. Yang kedua memang karena sepeda bambu ini juga simbol dari yang selalu kita lihat ketidakmampuan. Yang tadi kenapa, emang bisa ya pakai sepeda bambu gitu ya. Dan ternyata jawabannya sangat bisa sekali. Oke, yang kita lihat ini adalah sepeda bambu dari sebuah brand lokal namanya Arana. Kami ada dua brand yang mendampingi, satu sepedagi dan satu Arana. Kebetulan saya menggunakan Arana. Dan ini tipe komodo namanya. Dan sepeda ini dibuat dengan frame bambu yang namanya bambu gombong. Bambu gombong ini adalah jenis bambu raksasa seperti bambu petung ya. Dan beratnya sedikit lebih ringan dari bambu petung. Dan bambu ini sangat solid sekali. Dan justru saya melihat kondisi bambu ini yang sangat stabil. Karena pada saat dipantura itu angin sangat kencang sekali. Dan udara sangat panas sekali. Tapi jenis tipe bambu ini mampu mengabsorb panas dan mampu mengabsorb beban ya. Sangat stabil sekali. Jadi saya beruntung sekali melakukan uji coba dengan sepeda ini. Dan memang rasanya justru berbeda ketika beberapa sepeda itu terlihat lebih ringan, lebih enteng. Sebenarnya ada yang pakai karbon. Bukan lagi besi tapi pakai karbon. Lebih ringan gitu ya. Tapi saya beruntung karena dengan berat yang pas. Kami bisa melewati hembusan angin yang sangat kencang sekali. Apalagi truk-truk di pantura itu nggak main-main ya. Jadi lewatnya kencang sekali. Jadi ini sangat stabil sekali. Dan ini adalah tipe yang saya pikir sangat tepat sekali untuk long endurance dan perjalanan jauh. Oke. Jadi ada nilai plusnya yang banyak ya. Bisa menyerap panas, lebih ergonomis juga ya. Bisa menghalau angin gitu. Nah, waktu lagi di jalan, waktu perjalanan ke Semarang kan Mas Arto sempat terjatuh. Itu sepedanya apa? Tidak apa-apakah atau ada? Nggak apa-apa. Karena juga salah satu karakter dari bambu adalah mereka menyerap getaran. Oke. Jadi karena mereka bisa mencerap getaran, ya tentu saja jatuhnya tetap sakit ya. Tapi kondisinya tetap oke. Oke, jadi malah lebih proper ya kalau dibawa ke luar kota ataupun road bike. Oke. Nah, membahas kembali lagi ke aksi sosial yang Mas Arto lakukan ke Semarang. Ini kan bukan hal yang mudah ya. Bahkan orang kalau diajak melakukan road bike ke luar kota, dibayar pun bahkan mikir-mikir. Soalnya kan keluar kota ke Jawa Tengah di Semarang itu lumayan, jaraknya kurang lebih 500 km ya. Nah, kalau Mas Arto membahas mengenai limitasi, ini kan seperti menembus limit dari diri Mas Arto. Apa yang Mas Arto sudah rasakan ketika bisa menembus limit dan melakukannya untuk melakukan kebaikan ya, untuk menolong anak-anak dengan CDLS? Ya, ya. Alasannya luar biasa, nggak bisa dibayangkan ya. Karena kadang-kadang itu kita baru sadar bahwa, oh kita tuh bisa melakukan banyak hal. Inisiatif ini saya sebut extreme impact. Karena extreme impact ini sesuatu yang bersifat ekstrim dan memberi dampak. Dan saya merasakan sekali bahwa gerakan ini justru banyak membuka mata masyarakat panter-panter kami bahwa ini adalah inisiatif yang sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Bukan harus atlet, bukan harus orang yang memang memiliki keahlian. Tapi orang yang harus punya komitmen. Dan extreme impact itu ingin mengangkat orang-orang biasa yang sebenarnya bisa melakukan banyak hal, khususnya untuk kebaikan. Dan ini menjadi sebuah simbol dan sebuah model yang saya coba dorong ke depan. Sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang mau bergabung dalam extreme impact dan juga melakukan hal-hal kebaikan dengan caranya masing-masing. Jadi nggak harus nextpedain, Ruf. Bisa berlari, bisa melukis, bisa bernyanyi, bisa membawakan acara host seperti ini dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sehingga itu yang kita jahit dengan aksi-aksi kebaikan dan begitu banyak permasalahan yang ada di luar sana. Isu sosial, budaya tentu saja, dan ekonomi. Dan kita bisa menggabungkan antara inisiasi kebaikan itu, aksi-aksi kita, dengan hal-hal yang ingin kita bantu dalam masyarakat. Dan ini yang sangat direspon baik. Ada beberapa yang sudah mulai bergabung dengan extreme impact dalam waktu ke depan. Jadi ini nggak akan berhenti, tapi akan ada arto-arto lain yang akan melakukan dalam bentuk yang lebih kreatif dan lebih luar biasa saya rasa. Oke, luar biasa sekali untuk menginspirasi juga ya masyarakat luas dan pemirsa di rumah agar bisa melakukan aksi kebaikan dengan caranya sendiri. Nah, kalau membahas mengenai extreme impact yang seperti Mas Arto tadi sudah paparkan, bagaimana kalau warga umum atau masyarakat yang belum bisa berolahraga secara ekstrim atau melakukan olahraga yang betul-betul proper, ingin melakukan hal yang serupa, ini mulainya dari mana? Menemukan core-nya itu, membangunnya, nge-build-nya itu, dari mana Mas titik awalnya? Ya, itu pertanyaan bagus sih. Yang pertama, kita harus memiliki kegelisahan terlebih dahulu. Kegelisahan dalam arti apa yang menjadi perhatian kita, apa yang kita pedulikan dalam lingkungan. Kadang-kadang kalau dalam kasus saya, isu saya adalah disabilitas, tapi teman-teman mungkin bisa bicara soal buddha yang telah hilang, lagu-lagu daerah yang hilang, atau mungkin pemukiman yang rawan dengan banjir dan lain-lain. Jadi, temukan dulu apa yang menjadi kegelisahan kita. Lalu dari sana, kita bisa memulai melihat apa yang kita kuasai. Minimal bukan berarti harus bagus, tapi misalnya kita suka menggambar. Jadi, nggak harus olahraga juga sih. Kita suka membaca buku, kita mengajar, kita seorang guru. Nah, kita bisa menggunakan pintu masuk itu sebagai bentuk melakukan kegiatan-kegiatan ekstrim. Bernyanyi misalnya beberapa jam non-stop, mengecat rumah. Misalnya kalau kita ingin mengecat rumah ibadah misalnya, kita bisa bekerjasama lagi dengan sponsor, partner untuk mengecat rumah ibadah non-stop dalam satu hari. Jadi, bentuk-bentuknya tidak harus sekali lagi berolahraga, dan tidak harus dalam bentuk yang panjang, tapi hal-hal yang kita rasa mungkin kita bisa kuasa atau kita pelajari. Dan dari situ kemudian kita temukan dengan inisiatif kebaikan tadi, maka ketika dua kombinasi itu terjadi, ekosistem berikutnya akan sangat mudah sekali. Partner, sponsor, komunitas, itu sudah ada di luar sana dan tinggal kita attach bareng-bareng. Yang paling gampang kemudian nanti bisa menghubungi kami di Extreme Impact, dan mungkin kami bisa bantu untuk menjahit lebih banyak lagi kolaborasi dengan banyak pihak. Oke, jadi awalnya itu kita cari dulu kegelisahan di sekeliling kita ya, untuk menjadi sebuah premis, dan akhirnya terbangunlah core-nya, dan kita bangun lagi seperti apa aksi yang akan kita lakukan. Nah, terakhir Mas Arto, ke depannya nih, mau membuat aksi apalagi? Saya dengar mau ada aksi-aksi selanjutnya juga untuk menolong masyarakat. Saya bilang sama keluarga saya sih, saya bilang saya mungkin nggak akan ekspeda lagi, dalam arti untuk konsep Extreme Impact, tapi mungkin saya ingin mencoba mencabang diri saya lebih dalam lagi, saya mencoba mungkin untuk berenang kali ya. Oke, dari mana ke mana nih? Kepu berenang, pasti jaraknya lumayan. Ya, beberapa saya lihat ada triathlon gitu ya, mungkin saya bisa lakukan berenang dari Jakarta ke Pulau Seribu mungkin, tapi saya belum menemukan padanan dari premis tadi ya, jadi mungkin ini jadi bagian dari proses. Tapi yang lebih penting sebenarnya, lebih banyak orang sekarang sudah bergabung, jadi bukan hanya saya saja, saya ingin sekali ada di belakang layar juga, membantu menjahit semua inisiatif-inisiatif kebaikan itu, dan tapi yang pasti benar, setiap tahun kayaknya bagian dari proses mengasah diri kita, dan tentu saja ini juga soal spiritual, karena perjalanan itu selalu akhirnya kita mempertanyakan, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya harus sampai sejauh ini, memang nggak ada cara lain untuk membantu CDLS daripada naik sepeda. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu aja ada di dalam perjalanan itu ya. 30 kilometer pertama sangat menyenangkan, tapi 30 kilometer kedua, kita sudah mulai mempertanyakan, ngapain saya melakukan ini? 30 kilometer berikutnya sudah mulai berdoa. Dan 30 kilometer terakhir sudah cuma mengeluh aja gitu ya, tapi itu benar-benar sebuah perjalanan spiritual juga yang sangat menyenangkan. Jadi paket lengkap ya, semuanya bisa dapat ada pelajaran penting juga yang didapatkan Mas Arto. Baik, kita harapkan diskusi kita hari ini, Mas Arto bisa menginspirasi masyarakat luas dan pemirsa di rumah untuk melakukan aksi kebaikan dengan cara-cara yang kreatif ataupun inovatif seperti Mas Arto. Terima kasih Mas Arto untuk waktunya. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, karena kami masih memiliki segudang informasi inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.